Intro Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Awakening Gomu Gomu Nomi adalah sebuah kemampuan yang diharapkan akan segera dikuasai oleh Luffy Bahkan merupakan salah satu jenis kemampuan yang dinantikan untuk dapat mengalahkan Kaido Ya, di samping busosoku haki tingkat tinggi yang saat ini sudah dikuasainya Bisa dikatakan Awakening adalah kemampuan puncak dari pengguna Devil Fruits Dan hingga saat ini baru terkonfirmasi dua pengguna buah paramesia yang berhasil mencapainya Yaitu Doflamingo dan Katakuri Tentu nakama sekalian sudah pernah mendengar beberapa teori yang menggambarkan Seperti apa kemampuan Awakening dari Gomu Gomu Nomi nantinya Mulai dari kemampuan tubuh Luffy yang akan menjadi sangat besar Lalu ada juga yang mengatakan Luffy akan memiliki bentuk awal dari karet yaitu getah Hingga optimalisasi sifat kemampuan karet yang bisa memantulkan apapun Baik bena padat yang dapat disentuh hingga gas atau udara yang tak dapat disentuh Di sini kami tak akan membahas bentuk kemampuan Luffy itu Namun akan menganalisis tentang bagaimana cara mencapai bentuk Awakening Dan skema seperti apa yang akan membuat Luffy bisa mencapainya Seperti yang kami katakan di atas Bahwa hingga saat ini hanya Doflamingo dan Katakuri yang terkonfirmasi Telah mencapai bentuk Awakening dari buah paramesia Karena itu bagian awal analisis kami ini akan membahas tentang mereka berdua Kita mulai dari Doflamingo Dofi awalnya adalah seorang Tenryubito Namun karena ayahnya memutuskan untuk tinggal di daratan Maka nasibnya pun berubah drastis Dia mengalami kehidupan yang sangat susah Hingga ibunya meninggal Kemudian karena terlalu marah pada ayahnya Dofi pun menghabisi ayahnya sendiri Lalu kemudian ternyata Doflamingo memiliki bakat kemampuan yang hebat Ketika kecil dia sempat membangkitkan Hausoku Haki Hingga akhirnya Dofi bertemu dengan Trebol Yang kemudian memberikan Ito Itonomi kepadanya Dofi pun terlihat sangat mahir menggunakan kemampuan benang itu Mulai dari serangan, pertahanan, hingga pemulihan diri bisa dia lakukan Lalu kira-kira bagaimana cara Dofi bisa mencapai bentuk Awakening Apakah dari latihan yang super keras Atau mungkin karena Dofi memang seorang petarung yang berbakat Kami rasa kuncinya bukan itu Tetapi pengalaman hidupnya yang sangat pahit Di sini kami melihat untuk mencapai bentuk Awakening Tak hanya sekedar dibutuhkan latihan keras dan kemahiran menggunakan Devil Fruits Tetapi lebih kepada keadaan yang telah membentuknya Secara harfiah Awakening artinya adalah kebangkitan Lalu kebangkitan apa yang dimaksud Menurut kami adalah kebangkitan jiwa Devil yang ada di dalam Devil Fruits Iya disini kami melihat jika Devil Fruits bukan hanya sebuah kekuatan yang berisi kemampuan tertentu saja Tetapi benar-benar ada jiwa yang terdapat di dalamnya Hal itu berdasarkan perkataan Sans kepada Baggy Saat mereka sedang ngobrol tentang Devil Fruits Saat itu Sans mengatakan Saya mendengar Devil Fruits adalah penjelmaan Devil Lautan Jika kamu makannya kau akan mendapatkan kekuatan Tetapi laut akan memencimu dan mengambil kemampuanmu untuk berenang Iya ketika mendengar perkataan Sans itu Kami jadi terfikirkan tentang konsep Awakening Yang merupakan konsep kebangkitan jiwa Devil yang ada di dalam Devil Fruits Jadi jika seseorang memakan Devil Fruits Dia akan memiliki kemampuan super Dan jika berhasil membangkitkan jiwa yang ada di dalamnya Maka orang itu akan mencapai level Awakening Jadi kembali tentang Dovi yang memiliki kisah kelam di masa lalunya Telah membuat kami menduga Bahwa hal itulah yang telah bisa membuatnya mencapai level Awakening Lalu perlu dikarisbawahi Bahwa Awakening juga mensyaratkan kealian pada kemampuan Devil Fruits yang dimiliki Kemudian selain Doflamingo kita juga akan membahas mengenai Katakuri Katakuri kecil memang sudah terlahir kuat Dia pandai berkelahi dan bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah Namun Katakuri memiliki mulut yang besar dan bergigi tajam Sehingga orang-orang membulinya Tapi bulian disini bukan tentang fisik Melainkan tentang perilaku dan perkataan Mereka menghina, mengejek dan menjauhi Katakuri Lalu karena merasa kuat Katakuri pun menghajar orang-orang yang mengejeknya Hingga pada suatu saat Orang-orang yang dikalahkan Katakuri menaruh dendam Namun karena tak bisa mengalahkan Katakuri Mereka pun mengincar adiknya Yaitu Bruli Hingga sebuah insiden terjadi Bruli diserang dan wajahnya dilukai Setelah kejadian itu Katakuri memutuskan untuk menutup mulutnya dengan kain Agar kejadian serupa tak terulang lagi Dan tentu saja Katakuri tak lupa untuk menghajar orang-orang yang telah menyerang Bruli Nah kisah Katakuri ini kami rasa tak jauh beda dengan kisah Doflamingo Yang memiliki kenangan buruk di masa lalunya Lalu dari kedua kisah orang ini bisa ditarik sebuah benang merah Yang membuat keduanya bisa membangkitkan devil yang ada pada devil fruitsnya Atau mencapai level awakening Hal itu adalah kebencian Dengan kebencian pada suatu hal dan juga kealian dalam menggunakan kemampuan devil fruits Maka kedua karakter ini pun bisa mencapai level awakening Nah itu adalah teori kami mengenai syarat mencapai bentuk awakening Lalu bagaimana dengan Luffy? Apakah dia punya kebencian seperti Dofi dan Katakuri? Jika melihat masa kecil Luffy Tampaknya dia tak memilikinya Namun insiden di Marineford yang telah menewaskan Ace Mungkin bisa menjadi celah untuk terbukanya awakening Gomu Gomu Nomi Tapi mungkin ada yang bertanya Mengapa ketika Ace tewas Luffy tak langsung membangkitkan awakening? Menurut kami ketika itu Luffy belum cukup mahir menggunakan kemampuan Gomu Gomu Nomi-nya Jika diingat-ingat saat itu Luffy baru menguasai gear 2 dan gear 3 Dimana dia bisa mempercepat aliran darah dan juga memperbesar tulangnya Nah setelah timescape Luffy baru bisa memperbesar ototnya Hingga mencapai bentuk gear 4 dengan kolaborasi menggunakan kemampuan haki Jadi kemungkinan pertama penyebab Luffy akan membangkitkan awakening-nya adalah ketika mengenang Ace Dan tentu jika hal itu benar maka lawan yang akan dihadapi Luffy adalah Akainu Namun jika Bang Oda menghendaki awakening Luffy akan muncul di Ark Wano Maka kami rasa ada hal lain yang membuat kebencahan Luffy menjadi sangat besar kepada Kaido Dan hal itu menurut kami adalah kematian para samurai Akazaya Iya di chapter lalu para samurai Akazaya kembali menegaskan Jika mereka siap habis-habisan pada pertempuran Wano Hingga rela berkorban nyawa Dan kami rasa hal itu akan terlihat epic Ketika pengorbanan para samurai Akazaya akan memicu kemampuan awakening Gomu Gomu Nomi Yang akan membuat Luffy bisa mengalahkan Kaido dan membawakan fajar bagi negeri Wano Iya itu adalah teori kami tentang cara munculnya awakening Gomu Gomu Nomi Luffy Jika ada kritik, saran, dan tambahan bisa disampaikan di kolom komentar Oke cukup sekian video kali ini Semoga nakama sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Yo Sub indo by broth3rmax